Rudiana mana mungkin dia mau merekayasa ini seorang diri dan dia mau penjara sendiri, gak mungkin Buidia bocorkan bekingan Ibtu Rudiana ketar-ketir, Ibtu Rudiana tak terima di penjara sendiri Sebelum lanjut jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah Halo selamat datang di channel suara hati sang istri Jadi untuk reaksion kali ini dari pernyataan Ibu Bidia yang pastinya Ibtu Rudiana itu tidak hanya sendirian Yang menjadi paling dicurigai atau paling dicari di kasus Pina ini Yang pastinya fatal ya, tindakan di tahun 2016 lalu itu Ada juga oknum-oknum yang terlibat dong di dalamnya Sampai ke Hakimnya pun, kalau Ibtu Rudiana ini yang menjadi sorotan sekarang disalahkan gitu kan Pastinya yang lain juga kena Jadi semuanya juga lagi ketar-ketir, gak cuma Ibtu Rudiana doang Dari mulai penyidik ataupun yang tadi sebutin yang sampai menganiaya tujuh terpindah Mungkin itu pasti sekarang tuh lagi was-was dan dikduk gimana ya nanti Kalau Ibtu Rudiana yang paling pertama ditangkap pasti akan meremet kemana-mana Akan mungkin semuanya di tahun 2016 itu akan saling menyalahkan dan lain-lain Ya walaupun ini dari babak akhir kasus Pina menyatakan kekecelakaan Bisa jadi arahnya kekecelakaan dan proses proper dari lansak kata-kata juga sekarang lagi Nunggu endingnya Tapi belum ending untuk seorang Ibtu Rudiana Walaupun mungkin keputusan-keputusan di tahun 2016 lalu itu Jadi mungkin membuat dia gelap mata kak Atau dari rasa sedihnya kehilangan anak meninggal jadi salah tindakan lah atau apa Belum tahu kedepannya seperti apa nih Ada babak tamat Tapi kayaknya ada lagi episode baru gitu mungkin Mungkin kita simak aja dari tanggapannya Ibu Widia seperti apa Bu mending keluar aja bongkar daripada kuar-kuar Eh akun Gemai Pandaru keluar aja Tanpa Widia kuar-kuar emang kamu udah bongkar yang namanya kasus ini Kalau orang yang merekayasa semua kasus Pina itu adalah Rudiana Dimulai dari kasus yang namanya narkocoy itu Ya kan Emang anda suara anda mana Nggak usah teriak-teriak Kamu tampakkan wajahnya kalau berani Ya kan begitu bro Kenapa kamu nggak berani nyengol-nyengol mereka Ujung-ujungnya kan ketahuan mereka Rekayasanya itu siapa Ya kan Kasus ini Ngotot aja lo Ya Teriak-teriak Keluar aja keluar aja Suara saya yang lampang keluar Ya itu yang harus Ya paham lo disana Lawan kita bukan orang lawan sembarangan Paham Lo harus tahu disitu disitu Ya Ingat Setelah ini nanti Ya setelah yang namanya Rudiana ini nanti terbongkar Emang dia mau sendiri Kejerat Masalah rekayasa Melibatkan banyak orang Ya kan Geng-geng motor Geng-geng motor kawan-kawannya Eki Nggak mau bro Pasti terlibat semua Ingat ya Ada sangkutannya nggak nanti Ini dengan yang namanya pendaratan Yang di Melalui kapal itu Ya setelah Rudiana ini nanti Setelah Rudiana ini nanti Ya dijerat Ya kemudian Teman-temannya juga dijerat Ya Emang orang-orang disana tuh Anak-anak geng motor itu Masih aman Belum Belum Kamu kira udah aman Belum Rudiana mana mungkin Dia mau Rekayasa ini seorang diri Dan dia mau penjara sendiri Nggak mungkin Ya ingat itu bro Kamu kira mereka udah tenang Ya Belum Ya kalau saya nggak keluar-keluar Gimana Ada yang nyengeri Rudiana Nggak ada Ya Kamu ingat Saya nyenggol ini Yang kata Bisa jadi Perkataan Ibu Widya ini Biasanya sih Mengatakan Fakta dan kejadian Gitu Apakah akan terjadi juga Sama Sesuai ucapan Ibu Widya ya Yang Oknum-oknum Di belakangnya Itu Gimana nasib Kedepannya juga tuh Terlibat kah Disebutkan namanya Siapa Gitu kan Salah satunya yang pernah disebutkan Sama Aldi itu Kakaknya yang Yang di Tujuh tirpen itu ya Yang jadi saksi di Kasus Pra-peradilan Sakatetel itu Itu namanya Aris Papua Sama Kugun Atau salah satunya aja Hakimnya juga Ibu etik Ibu etik ya Kalau gak salah itu Hakimnya gimana Nanti Kedepannya juga Terlibat gak ya Atau Dapat Teguran Gimana Gak tau ya Kita lihat lagi Komentarnya dari Ibu Widya Nyinggol ini yang kata-kata Bapak Listio Sigit Kalau gak bisa Pangkas Kepalanya Ekornya dipotong Kamu mau Nyinggol Kepalanya Gak mau Gak bisa Kamu nyinggol Cuma Widya doang Yang berani Di situ Makanya Widya Punya ancaman banyak DM penuh Sama yang namanya Ancaman Kamu cuman Keluar aja Keluar aja Suara saya Udah keluar Lantang Itu udah cukup Udah paham Kalau kamu masih Tulik itu periksa Sampai di situ aja Kamu harus paham Jangan dikira Kasus yang namanya Rudiana Rudiana nanti Terjerat hukum Dan teman-temannya Terjerat hukum Itu mau Di penjara sendiri Gak mau bro Pasti ngajak-ngajak lah Orang yang diajak-ajak Merekayasa kasus ini nanti Ikut penjara pula Paham loh Ya Cuman bilang Kuar-kuar Kuar-kuar Harus kuar-kuar Negara kita ini Gak boleh dibongkam Dengan ancaman-ancaman Terus-menerus Kamu harus tahu itu Ya Kenapa Itu Saya bilang ya Setelah Rudiana ini nanti Ya penjara Dia gak mungkin Dia mau penjara Seorang diri Gak mau bro Ya Dia merekayasa ini Atas ada dasar Dasarnya apa Nah kembali lagi Ke awal Pelabuhan Ya kan Itu Salah satunya Emang Orang-orang yang itu dulu Ya Orang-orang yang terlibat Termasuk kakaknya Pina Termasuknya Linda AF Mel-Mel Itu gak terlibat Sama yang lainnya Geng-geng motornya Ya Jangan dikira Rudiana itu Akan diam saja Nantinya Dia gak mau Dia dipenjara seorang diri Gak mau Ingat Ingat Mana mungkin Rudiana itu Mau dia Hasil dari Rekayasanya ini Dia mau Penjarakan sendiri Gak mungkin Gak mungkin Ya gak mungkin Rudiana akan Diam begitu saja Kalau dia udah Masuk penjara Yang lain Ikut Ya jangan Dikira Orang-orang yang terlibat Termasuk geng-geng motor itu Nanti tenang Gak mungkin Rudiana pasti akan bunyi Ingat itu Lo paham ya Disitu Ya Gak boleh suruh orang Kor-Kor Emang siapa lo Ha Emang siapa lo Gak boleh Kor-Kor Tapi dari Kor-Kor Ibu Widen itu Banyak loh Yang Terjadi gitu ya Beberapa juga Mungkin ada yang Leset sedikit Tapi atau mungkin Masih belum Terungkap aja Atau gimana Kebanyakan sih Dari Edukasi Ibu Widen ini Malah Mengarahnya Sampai sekarang Yakin ke Ibtul Rudiana Dan itu terbukti Satu persatu Gimana tanggapannya Komentarnya Dari kasus Pina ini Tamatnya Endingnya Gimana Gitu kan Sampai-sampai Nih Wakap Porekomjen Paul Ugroseno Menilai Ibtul Rudiana Memanipulasi Perkara dan layak Jadi tersangka Aduh Sampai layak Jadi tersangka Kalau seserem itu Kita simaknya Dari Komjen Paul Ugroseno Kalau melihat Cerita Si Ibtul Rudiana Dari awal Ini sudah Banyak kejanggalan Anaknya Tidak di Otopsi Ya kan Kemudian Dia membuat Laporan Harusnya tanggal 27 Agustus Dia buat Tanggal 31 Agustus Dan Laporannya itu Lengkap Seolah-olah Dia mengetahui Anaknya Bersama 8 orang Dilempari batu Dan sebagainya Dia mengajak orang Supaya jadi saksi Padahal dia juga Tahu Kalau Sepeda motor Jaket sama Helmele Anaknya Kemudian Sebelum tanggal 31 Dia membuat Laporan Polisi Dia sudah Mulai menangkap Orang Kemudian Mencinta Barang bukti Sepeda motor Dengan cara-cara Yang tidak Profesional Kalau Mencinta Barang Sepeda motor Kan Harusnya Kalau Mokok Kan Pakai Angkutan Kendaraan Patroli Kan Ada Mas Diangkut Ini Didorong Pinjem Sepeda motor Upamanya Didorong Pakai Kaki Satu Seperti Anak Muda Kalau Mau Ke Bengkel Ini Sudah Tidak Profesional Perbuatan Perbuatan Seperti Ini Sudah Merusak Obstruction Of Justice Kemudian Dengan Pidana Ya Segera Tindak Ibtu Rudiana Ini Secara Pidana Tahan Dulu Seperti Kasus Sambut Bukti Bahwa Tapur Ini Berani Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Anggotanya Kedalam Balok Bintang 2 Kalau Ini Waktu Itu Balok 2 Atau Bengkok Bengkok 2 Kalau Balok 2 Dibandingkan Bintang 2 Masih Bisa Lebih Menang Balok 2 Kan Kasian Bintang 2 Jadi Gimana Komentarnya Disini Nanti Endingnya Ibtu Rudiana Akan Mungkin Terungkap Kasus Lainnya Dibalik Kasus Pindah Ini Serem Banget Tunggu Aja Update Dari Channel Suara Tisang Istri Gimana Kedepannya Nasib Ibtu Rudiana Yang Sudah Kehilangan Anaknya Dan Mungkin Salah Tindakan Di Kasus Pindah Ini Dan Melibatkan Oknum Di Belakang Turudana Juga Seperti Apa Jangan Lupa Tangan Apanya Di Komentar Isi Dan Bye Bye